Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih ini Prof. Reza, saya panggil Prof. Reza ya. Sebenarnya jangan-jangan lebih senior Prof. Reza. Jadi tadi sudah disampaikan, barangkali kalau kita bicara sesuai judul ya, ini memang judulnya lebih berbau political aspek. Policy, policy. Untuk iniannya, public policy. Sementara saya sendiri memang backgroundnya di... Ini semua apa? Hukum untuk... Campur, anak-anaknya campur. Ya, oke. Nah, tapi memang menarik ya, karena judulnya kan terkait dengan masalah local government. Di Indonesia ini, local government ini boleh dikata, sejak reformasi ya, tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Reza, ini merupakan sebuah apa, rezim baru pemerintahan daerah ya, local government yang menitikberatkan kepada pengertian tadi, desentralisasi. Bahkan di awal-awal ya, di awal-awalnya, itu disebut sebagai otonomi seluas-luasnya. Nah, jadi sejak selesai reformasi, di tahun 98 itu kita bergejola ya, terus kemudian rezim Pak Arto itu step down ya, dia mengundurkan diri, langsung diganti oleh Pak Habibie, waktu itu yang memang ditunjuk masih oleh beliau. Nah, salah satu konsep dari perubahan ini, yaitu mengenai bagaimana sesegera mungkin untuk mengembangkan daerah. Karena memang efek dari sentralisasi yang luar biasa jaman Pak Arto itu, itu mengembangkan, boleh dikata, semacam ketimpangan. Ini Prof. Tahir, saya bahasa Indonesia paham tak semua? Paham. Paham ya? Oh, jadi enak saja saya pakai bahasa Indonesia. Saya takutnya Pak Rasman sama Pak Tahir. Kita paham, karena orang Malayu paham. 80% paham. Alhamdulillah. Nah, jadi gagasan awalnya itu, untuk otonomi daerah sebenarnya ada pemikir ternama. Pemikir pada waktu itu itu ada namanya Prof. Rias Rasid, dia yang membuat konsep suatu undang-undang yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, oleh Prof. Rias Rasid, dibantu juga dengan Benyamin. Waktu itu Prof. Benyamin, itu kebetulan dosen saya di Universitas Indonesia, ya, Universitas Indonesia. Memang Prof. Benyamin ini mencoba untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada otonomi, bahkan pada waktu itu otonominya diletakkan di tingkat kabupaten. Jadi itu waktu itu masih pakai level, ya. Jadi di tingkat dua. Karena kita tahu kalau tingkat pertamanya itu provinsi. Nah, ada tingkat dua, ya. Tingkat kabupaten, kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi cikal bakal otonomi seluas-luasnya. Bahkan terjadi perubahan di konstitusi kita, undang-undang dasar kita, ya, di pasal 18, itu memberikan banyak keleluasaan daerah, ya, local government pada waktu itu. Sehingga apa? Semangat ini semacam euforia jadinya. Ya, semacam euforia semua daerah merasa menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, jadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian mereka juga diberikan, ya, anggaran yang disebut dengan DIPA, gitu. Ya, daftar inventaris pendapatan dan anggaran untuk di daerah ada namanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, banyak dimasukkan dan terutama itu di tingkat-tingkat kabupaten kota, ya. Nah, kalau di Malaysia, Thailand, atau kalau Singapura tak ada, lah. Karena cuma satu, ya. Tapi kalau di Thailand mungkin karena itu mungkin ada, ya. Kayak macam regency, ya. Nah, ini, ya, karena mungkin, ya, dari suatu budaya yang sifatnya sentralistik, kemudian terus kemudian diberikan sepenuhnya kepada daerah, perjalanan di tahun 1999 ini memang membuat agak lebih, apa namanya, ya, belum stabil, lah, ya. Macam-macam ada sebuah aturan, ya, masih sifatnya yang tadinya frozen 32 tahun lamanya, bahkan sebelum-sebelumnya juga jaman Bungkarno, tiba-tiba dia dicairkan begitu, wah, akhirnya banyak juga daerah-daerah yang belum siap, ya. Belum siap, terutama apalagi di tingkat-tingkat kabupaten kota tadi, ya. Dalam hal ini tingkat 2 kita menyebutnya, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada istilah tingkat, ya. Nah, dengan posisi seperti itu, ya, memang cukup dinamis pembangunan, apa, di daerah-daerah, ya, dengan, apa, kondisi infrastruktur, tapi masih belum banyak berkembang. Nah, penggunaan anggaran-anggaran, nah, di sinilah mungkin mulai masuk public policy, ya, di mana stressing-nya belum mempunyai arahan yang jelas, ya, karena pada waktu itu masa transisi ini, ya, masa yang disebut sebagai rezim reformasi, terus kemudian di masa, apa namanya, Gus Dur setelah Pak Habibie, ya, Profesor Habibie, terus kan kemudian Gus Dur, ya. Nah, di sini kelihatan gejolak politik nasional, itu juga masih belum stabil. Nah, karena posisinya belum stabil, ya, konsentrasi pusat itu menstabilkan aspek politiknya terlebih dahulu, ya. Nah, dengan demikian, ini hal yang kelihatannya, ke daerah, ya, dalam hal ini, konsentrasi ke daerah belum fokus. Sehingga daerah banyak pada waktu itu, ya itu tadi saya istilahkan sebagai raja-raja kecil, raja-raja daerah. Nah, kontrol terhadap penggunaan anggaran, kontrol terhadap pembangunan, waktu itu, ya, beralih dari BPKP menjadi BPK. Ya, nah, lima tahun berjalan, pemerintah pusat melihat, ya, ada hal-hal di mana, pemerintah pusat melihat di mana ada harus evaluasi. Maka di tahun 2004 muncul undang-undang baru, ya, undang-undang nomor 32 tahun 2004. Ini dibuat lebih komprehensif, ya, di mana mulai ada keseimbangan kekuasaan yang semula, sepenuhnya seolah-olah di undang-undang 22 tahun 1999 itu, diserahkan kepada daerah khususnya di daerah tingkat 2, kebupaten, nah, ini mulai ada kontrol kembali dari pemerintah pusat, ya. Nah, beberapa hak dan kewajiban memang kita mengenal, karena gini, kita negara kesatuan, ya, kalau di negara kesatuan itu, ya, itu kewenangan pusat, itu tetap menjadi kewenangan yang utama. Meskipun begitu, kewenangan pusat itu cuma 6 sebenarnya, kalau di Indonesia, ya, pemerintah pusat. Dalam hal ini, misalnya, urusan luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan finansial, ya, fiskal, terus juga, apa, agama dan pendidikan, sorry, justisi, ya, justisi. Nah, jadi, makanya kalau di daerah itu nggak ada, istilahnya dinas kehakiman itu nggak ada, ya. Nah, ini dipegang pusat. Selebihnya, ada 32 hak itu semua diserahkan kepada daerah. Nah, ini di dalam Undang-Undang 3.2, tapi ini mulailah diberikan semacam titik keseimbangan, ya. Nah, tentunya mungkin di sini yang dari pihak di luar Indonesia ingin mengetahui juga, ya, bagaimana model, ya, model pengisian jabatan di daerah pada waktu itu. Nah, semula di Undang-Undang 99, ya, 2299, itu memang posisinya ini ada perubahan. Tapi sedikit, sifat demokrasinya sudah mulai ada. Kalau dulu, semua gubernur, semua bupati, ya, itu ditunjuk oleh presiden, berdasarkan Undang-Undang 1574. Tapi, kemudian, di Undang-Undang 2299 sudah mulai ada peran dari Parlemen Daerah yang disebut DPRD, ya, yang sifatnya mengusulkan kepada presiden, ya, untuk kemudian nanti dipilih tiga orang. Tiga orang dari DPRD, pemilihan di Parlemen, terus kemudian ada usulan, nah, terus presiden memilih. Di Undang-Undang 32 tahun 2004, sebenarnya pengisian jabatan kepala daerah itu masih sama secara normatif. Namun, di tahun 2009, ya, nah, di situ ada, kita punya, pada saat amandemen Undang-Undang Dasar, itu ada namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau Thailand punya, kalau Singapura tak ada. Perannya diambil sama Supreme Court dari Singapura, ya. Kalau Thailand itu dia punya. Nah, apa namanya, Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court, itu ada permohonan terhadap sifat pengisian jabatan kepala daerah. Nah, di sinilah kemudian ada pergeseran. Pergeseran pengisian jabatan politik untuk kepala daerah. yang semula tadi, pemilihan itu, itu menjadi kewenangan DPRD untuk mengusulkan, kemudian oleh MK, kan itu disebut pilkada. Pilkada, pemilihan kepala daerah. Dimasukkan di dalam apa yang disebut dengan rezim pemilu. General election. Jadi, secara konstitusi, membaca Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 18, ayat 4, tentang bunyinya, saya sampaikan di situ, bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, kata demokratis itu, maka kemudian dianggap in line dengan pasal 22, Undang-Undang Dasar, yang sifatnya itu general election. Nah, inilah kemudian MK, merubah. Yang tadinya, peran DPRD masih ada, akhirnya menjadi pemilu kada. Sifatnya one man, one foot. Pemilihan langsung. Begitu. Nah, pemilihan langsung. Nah, dengan posisi seperti itu, memang, ya ini dianggap sebagai, bagian yang harus diputuskan oleh lawmaker. Dalam hal ini, DPRD dan Presiden. Nah, ya. Kalau kita singgung ini dalam public policy, itu disebut sebagai open policy. Open policy artinya terserah. Sama MK dikembalikan, secara filosofis, secara konsepsional, itu sudah dijelaskan, bahwa yang namanya, pemilihan kepala daerah yang bersifat demokratis, itu mestinya mengikuti aturan pemilu bersifat, langsung, umum, dan bebas, serta rahasia. Luber, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itulah, ya, maka DPR dalam hal ini sebagai pembentuk undang-undang, kemudian mengubah. Ya, undang-undang 3.2.2004 hanya dalam ketentuan mengenai pemilihan umumnya. Ya, sehingga, kemudian dikenalah dengan pemilu kada tadi. Langsung sifatnya. Dari mulai tingkat kabupaten, kota, provinsi, semuanya langsung. Begitu, ya. Nah, yang terjadi, kalau dalam sisi akses, apa, akses maupun ekses, memang dalam hal ini, masyarakat, ya, itu cukup antusias, ya, punya animo, lah, untuk mengikuti ini, ya, dari sisi partisipan. Tapi yang terjadi, karena belum siap tadi, sisi budaya politik di daerah khususnya, dan di Indonesia, kita tentu mungkin Pak Tahir khususnya, ini yang dari Thailand, ya, lebih memahami itu. Budaya paternalistik. Bagaimana orang kuat itu memiliki, ya, pengaruh yang besar dalam hal ini. Kan begitu, ya. Nah, pengaruh-pengaruh besar untuk masyarakat, terutama di wilayahnya, di dalam mereka memilih siapa ketuanya. Kan di Indonesia ini, apalagi di bagian timur, ya. Sumatera pun. Nah, ini daerahnya Pak Rasman ini, kan, juga tetua-tetua adat ini. Maksudnya. Begitu, kan. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka peran dari ketua-ketua atau tokoh-tokoh masyarakat lokal, ya, seperti ketua adat, apa segala macam, ini menjadi cukup dominan. Bahkan, kalau kita pergi sampai ke Papua, ya, itu dia punya pemilihan yang agak unik. Itu dengan sistem token namanya. Token itu sistem di mana semua masyarakatnya menyerahkan kepercayaan kepada ketua adatnya untuk kemudian dipilih sama ketua. Begitu. Nah, jadi memang unik. Cuma, dari sisi eksesnya, ya, pada awal pemilu tersebut berlangsung di tahun 2009, ya, pilkada pertama, begitu ya, itu gejolaknya luar biasa. Itu yang pertama. Ya, karena apa? Bentrokan akar rumput itu menjadi sangat tinggi. Karena masing-masing daerah itu kan punya tokoh-tokohnya tadi. Nah, kalau tokohnya bersaing, masyarakat yang mengikuti itu, ini bahaya. Karena ada politisasi di situ. akhirnya kalau terutama ini di bagian timur ya, gejolaknya luar biasa ya, sampai, ya, boleh dikatakan mengganggu stabilitas daerah tertentu ya. Itu sehingga apa? Yang terjadi sering ada kerusakan-kerusakan ataupun benturan-benturan konflik di akar rumput tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ekses yang kedua apa? Ini jumlah harus diketahui nih Pak Rasman ya, dan Pak Tahir. Di Indonesia itu, kami memiliki 400 lebih kabupaten. 474 kurang lebih kabupaten kota. Kita punya provinsi ada 34. Kita punya satu tahun itu cuma 300 berapa? Pak Prof Reza. Cuma 300. Jadi setiap bulan itu, eh, setiap hari itu, ya, setiap hari itu ada pilkada. Sebelum dibuat kemarin serentak-serentak itu ya? Iya, makanya itulah salah satu alasan untuk dibuat serentak. Tapi, kalau waktu di awal, oh, luar biasa itu. Tiap-tiap hari. Tiap hari itu pilkada-pilkada, entah di sini, entah di sini. Nah, belum lagi tadi yang ekses yang pertama tadi. Konflik, apa segala macam. Nah, ini timbul lah di sini ada semacam instability. Nah, pada waktu tentunya, di setiap namanya general election, itu pasti ada perselisihan. Baik itu menyangkut masalah suara maupun proses. Memang dalam posisi ini, ini, apa namanya, makamah konstitusi dalam posisinya untuk menafsirkan pengertian perselisihan pemindu, itu masih dalam bentuk selisih suara. nah, pada waktu awal, di tahun-tahun 2009 tersebut, itu masih digunakan Supreme Court. Supreme Court sebagai, ya, makam agung, itu sebagai tempat penyelesaian sengketa. Begitu. terus kemudian, karena memang sengketa cukup banyak. Saya kebetulan, kalau saya memang di Mahkamah Konstitusi, saya di tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, itu saya judge assistant, namanya. Asisten hakim. Jadi, saya tahu persis waktu juga pertama kali kita, pemilu pertama yang mulai menggunakan sistem langsung, terus kemudian ada penyelesaian sengketanya di MK. Nah, saya pada waktu itu pertama kali terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu di situ. Ya, dan itu luar biasa. Tapi kalau kita bicara di sini, itu dua hari, dua malam tak selesai-selesai. Kasian proksan. Rasman sama Pak Tahir, karena banyak sekali dinamika pada waktu itu. nah, dalam apa, regarding ya, in term of election tadi, itu kemudian ya, mengingat apa ini dianggap sebagai rezim pemilu yang tadinya di Mahkamah Agong di tahun 2012, kalau nggak salah ya, sekitar 2012, itu ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan ya, penyelesaian sengketa Pilkada itu masuk ke Mahkamah Konstitusi, karena ini sudah dianggap rezimnya pemilu. Nah, begitu. Sehingga diambil alihlah dari Mahkamah Agong menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. ya, tapi belakangan itu Mahkamah Konstitusi beda lagi pendapatnya. jangan dia, karena akhirnya pening kepala. Ada sembilan Hakim, tiap hari itu dia mengurusin itu Pilkada. Kapan, padahal kewenangan MK itu kan bukan hanya untuk urusan pemilu, untuk Pilkada ya, ada pengujian undang-undang, ada perselisian antar lembaga, macam-macam lah. Nah, ada empat kewenangan dan satu kewajiban di situ. Nah, ini saya cepat saja ya, Prof. Reza ya. kalau dalam konteksnya dia general election, belakangan itu terus kemudian general election kita saat ini yang akan berlangsung kita sedang ramai-ramainya sekarang, mungkin di Malaysia juga saat ini ada ya. Agustus nanti bulan Agustus bulan depan Malaysia enam negeri pemilu federal. Ya. Nah, kalau di Indonesia akan luar biasa. Karena kita kemudian diubah lagi undang-undang pemilu kita yang disebut dengan undang-undang nomor tujuh tahun 2017 itu menerapkan apa yang disebut dengan pemilu serentak. Jadi terbayang ya, pemilu pertama memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, Tadi DPR Dewan Perwakilan Rakyat, terus Dewan Perwakilan Daerah, memilih DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Gubernur, memilih Bupati dan Wakil Bupati dan memilih Wali Kota bisa kebayang. Serentak. Yang bisa kebayang pertama adalah berapa duit yang akan dikeluarkan. itu yang pertama. Luar biasa. Luar biasa. Kita mengalokasikan saat ini kurang lebih Rp517 triliun. Untuk itu secara serentak, nanti Februari itu untuk DPR, DPRD, DPD, terus kemudian Presiden, Wakil Presiden. selanjutnya, nanti dua bulan berselang, baru kepala-kepala daerah. Kan begitu. Nah ini, banyak orang melihat ini menjadi ajang yang sangat luar biasa. Nah, siapa punya dalam hal ini apa istilahnya, aktor utamanya. Aktor utamanya, ya ini partai. Karena di Indonesia dalam konstitusi, itu untuk mencalonkan anggota DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, ini semua diusung oleh partai politik. Kecuali DPD. Kalau DPD itu sifatnya personal. Nah, karena ini diusung oleh partai politik, saat inilah lagi luar biasa transaksi sedang berjalan. Kalau ibarat dagangan, ini lagi laku-laku. dagang sapi katanya Prof. Reza, kan? ketua partai lagi. Senang saja, ya, kalau orang Indonesia. Wani Piro, Wani Piro. Wani Piro. Karena siapa yang mau masuk, begitu kurang lebih. Nah, dalam kondisi seperti ini, memang pernah ada sempat usulan yang tambah rubit lagi. Kalau kita sekarang sistem pemilih itu disebut sebagai sistem proporsional terbuka. Nah, proporsional. Mungkin Pak Tahir paham ya, proporsional. Kami Pak Rasman ya. Nah, proporsional tapi terbuka. Nah, ini memang evaluasi dari kemarin. Kita memang menerapkan itu, proporsional terbuka. Itu memang banyak mungkin konflik internalnya juga. karena ini persaingan dari para anggota-anggota partai yang diusulkan oleh partai untuk maju ke pemilu. Nah, kalau tertutup, konflik internal mungkin tidak terlihat. Tapi semuanya, semua bergantung ke kingmaker, yaitu ketua partai. Kepala, apa namanya, ketua partai ini. karena semuanya memohon supaya nomor jadi. Nah, nomor urut satu, nomor urut dua, kan begitu. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi, usulan tersebut ditolak, sehingga ini tetap proporsional terbuka. Itu kita akan lihat bagaimana sampai dengan sekarang, ini sudah tinggal tujuh bulan lagi. Mungkin kurang bahkan, enam bulan lagi. Tapi sampai sekarang, kalau dalam konteks pemilihan presiden, wakil presidennya belum ada yang pasang. Jadi silahkan masih terbuka, di sini ada Prof. Reza, mungkin di deput, Nadirman, barangkali. Karena masih terbuka semua. Ini masih saling menjajaki. Kita punya kontes Tanda The Tiga. Dalam hal ini, saya pikir ini menjadi sesuatu yang cukup menarik. Kedepan kita lihat. Prediksi sudah terjadi, ada tiga calon yang sudah di- declare. Ini sebentar lagi, Prof. Ini di bulan Natasus ini kan harus masuk ke KPU pasangannya. Jadi berseterulah. Satu hal yang di Indonesia masih terus mulai dari tahun kemarin itu dicoba untuk digugat di Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya ketentuan. Ini saya ingin tanya juga ke Prof. Tahir sama Prof. Rasman. Pemilihan presiden kita itu ada namanya Presidensial Tracehold. Kalau di Thailand ada tak Presidensial Tracehold? Atau di Singapura? Nanti kita dengar. Di Singapura soal presiden yang mau mencalonkan dia harus mempunyai aset keuangan. Urusannya siapa paling kaya kalau ini Presidensial Tracehold kalau di Thailand bagaimana Thailand? Kalau di sini Presiden Thailand itu artinya parti-parti yang mencalonkan Presiden dia harus mempunyai 75% member yang 25% member yang menguasai 75% milah 20% 20% dari perolehan suara kemarin dari tahun yang tahun kemarin pemilu kemarin itu 20% ada saya yakin tak ada karena di seluruh dunia memang tidak ada Presidensial Tracehold Tidak ada jadi bukan senang mau jadi Presiden Indonesia bukan calonnya bukan gampang karena begini intinya kalau kita bicara Presiden kalau kita mengenal yang namanya Parlement Tracehold Electoral Tracehold itu memang ada itu dalam kedudukannya untuk partai tapi kalau Presiden itu ada jaminan konstitusi dan juga prinsip-prinsip hak asasi manusia semua orang bisa memilih punya hak wajib dilindungi hak memilih dan dipilihnya jadi tidak boleh orang itu istilahnya dikebiri dikurangi haknya begitu kan rights-nya to vote or to be voted itu tidak boleh cannot be reduced nah inilah yang menjadi persoalan di kita memang maksudnya supaya si Presiden ini benar-benar didukung oleh partai besar atau gabungan partai sehingga akan terjadi stability nah macam Perancis contohnya Macron Macron ini saat ini itu itu dari partai partai guram istilahnya partai kecil saja tapi dia naik artinya apa ketika dia naik lagi yang untuk kedua kali ini goncangan terus Paris Perancis nah ini memang plus minus lah plus minus ya kalau kita refer to principle human right memang tidak boleh harusnya tidak ada gitu tapi dalam kondisi ini di Indonesia diberlakukan 20% ya oke sebenarnya saya banyak mau bercerita juga dari aspek-aspek bagaimana kebenangan-kebenangan daerah ya terutama di public policy-nya menyangkut soal ekonomi sosial ya tapi saya pikir waktunya sudah cukup ya oke iya pak terima kasih dokter wasis ini dokter tahir seorang pengajar favorit di S.A.U. Fakulti of Law jadi kelas dia pasti dicari mahasiswa kalau dokter Nardiman disukai mahasiswa karena beliau manusia tiga zaman zaman orde lama orde baru dan orde reformasi ya itu pak dokter Nardiman makasih pak Nardiman oke kita ini mendengar sebuah holistic analysis dari pak dokter wasis menyangkut Indonesia sebelum selepas reformasi kaitannya dengan public policy dan khususnya pada desentralisasi dan impactnya secara grow ya karena pada awalnya kita pun sebenarnya masih mencari-cari bentuk yang sesuai jadi itu di highlight oleh dokter wasis dan beberapa pertanyaan sudah masuk di email saya tapi sebelum kita pergi ke second speaker kita rehat kejap lah minum kopi dulu dan dengar lagu sebab terlalu serius satu satu departmen yang menguruskan masalah pemilu mereka menukarkan sistem menukarkan sistem karena di Singapura ini kalau kita lihat sejarahnya presiden yang pertama iaitu Tuan Yusuf Ishak iaitu presiden pertama lepas itu tidak ada presiden Melayu jadi pada tahun 2017 mereka mengubah mengubah amendment pemilihan presiden jadi diganti kerana orang Melayu hanya pernah terjadi jadi presiden sekali saja iaitu Encik Yusuf Ishak jadi dia membuat pergantian jadi lima tahun orang Melayu yang menjadi presiden lima tahun orang India dan lima tahun orang China jadi amendment itu dipersetujui kerana apa di parlimen didominesi didominesi oleh patah pemerintah jadi dia kebetulan presiden yang sekarang ini dia tahun ini akhir sudah akhir sudah habis jawatannya sebagai presiden sudah lima tahun jadi 2017 sampai 2023 insyaAllah dalam bulan September ini dia selesai ada pemilihan presiden baru jadi kebetulan dia punya wang banyak dan disokong oleh partainya jadi dia bertanding tanpa lawan tanpa ada challenges jadi jadi dia diangkat menjadi presiden jadi presiden jadi itu salah satu daripada sebab musababnya Singapura Singapura memiliki sembilan partai politik diantaranya partai yang berkuasa saat ini partai pembangkang workers party workers party sdp pppp reform reform party dan sda ini adalah pembangkang mereka semuanya ada 12 kursi di parlimen kursi 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 pemerintahan Singapura dijalankan oleh penerbangan menteri PM jadi penguasaan untuk membuat kebijaksanaan polisi polisi itu dijalankan oleh PM dan akan diserahkan kepada presiden maaf maaf presiden hanya tanda tangan saja PM dipilih dari pemenang pemilu dan orangnya dipilih orang-orang petinggi-petinggi partai yang menang tersebut sedangkan presiden dipilih secara langsung oleh warga negara Singapura terus terang saya termasuk orang yang tidak mengundi kan tidak mengundi bukan boycott tapi saya lihat tidak apa istilahnya begitu ada semacam perubahan kan itu macam cik tahir yang tak ikut pun mungkin warga yang mempunyai hak pemilu adalah mereka yang telah berusia 21 tahun ya betul 21 tahun ya kalau di Malaysia Alhamdulillah sekarang sudah berubah 18 tahun beda dengan Indonesia yang sudah usia 17 tahun Indonesia lebih demokrasi yang ikut pemilu di Singapura disipuknya wajib ya kalau wajib saya sudah salah gitu kan tapi Alhamdulillah saat ini belum ada apa-apa tindakan denda atau apa pada saya gitu kan terusnya jadi boleh golput ini deposit jadi setiap celek yang mengikuti pemilu wajib membayar 14 ribu dolar Singapura atau sekitar 211 505 rupiah ya betul mesti mereka mempunyai deposit kan kalau mereka kalah tidak mengikuti apa suara yang besar deposit itu hilang kan tidak dikembalikan kan tidak dikembalikan kan atau lebih dipilih walaupun celek itu tersebut tidak terpilih jadi anggota kan tapi uang ini akan hangus jika celek tidak mendapat suara minimal 30% ya itu memang betul terjadi di Singapura ada protect uang hangus dalam sistem pemilik anggota legislatif hilang dari Singapura ya memang ada ini lah ada protect dan di Singapura ini seorang MP atau seorang menteri ya kalau mereka dipilih mereka itu harus mempunyai integriti ya integriti ya contohnya mereka tidak boleh ada affair dengan perempuan kan mereka tidak boleh punya istri dua kan mereka harus melukati polisi-polisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kan kepala negara atau presiden tidak dapat secara bersamaan menjadi anggota legislatif ya betul kan jadi presiden kalau dia daripada pemerintah partai pemerintah dia harus berhenti daripada keanggotaan parti itu kan jadi contoh hari ini presidennya Halimah Yaakob kan jadi bila dia habis daripada apa ini lima tahun ini kan dia sudah jadi orang biasa dia tidak boleh masuk menjadi politik lagi seorang presiden adalah eksekutif satu orang jadi betul presiden itu dia punya kuasa jadi kalau apa-apa di parlimen untuk menguruskan bajet apa semua kan presiden harus tanda tangan kepala pemerintah daripada menteri apa mengembang kedua tersebut pendana menteri itu dia mempunyai kuasa mutlak di parlimen kalau dulu apa opposition hanya sedikit tidak saya tiga atau empat orang tapi Alhamdulillah sekarang ada 12 orang jadi apa apa pendana menteri mengiktiraf mereka sebagai ketua pembangkang ketua pembangkang itu mereka dapat subsidi dapat macam-macam facility sekarang yang apa yang menjadi ketua pembangkang adalah Peritam Singh dia daripada workers party lanjut ok itu saya berpresentasi tapi di Singapura ini saya lihat tambahan ahli parlimen baik daripada menterinya maupun ahli parlimen semua banyak yang muda-muda yang mempunyai pendidikan yang ada paling tidak pun master atau PhD atau jadi di Singapura ini begitu dia punya ahli parlimen harus punya integriti yang begitu kuat supaya masyarakat dapat menilaikan tapi sekarang alhamdulillah sudah ada sosial media kan sosial media kan jadi kalau election kan apa apa partai partai oposisi itu hanya dapat menampilkan kempennya kan melalui sosial media aja kan sosial media aja kan jadi kalau pemerintah dia bisa apa mempromosi di TV-TV pemerintah kan tapi insyaAllah kan apa election yang akan datang pada rencananya tahun 2025 kan tapi saya menilaikan kan ini memang salah satu fakta kita lihat status quo kan pasti satu masa akan jatuh kan kita lihat macam UMNO UMNO 60 tahun kan jadi apa jadi pemerintahan akhirnya 2018 jatuh dan sekarang koalisi dengan dan Malaysia Pak Harto 32 tahun kan dan akhirnya jatuh kan dan di Singapura sudah 50 tahun kan jadi pasti hukum alam itu akan berlaku kan kalau sekiranya mereka tidak pandai deliver untuk kempen kan pasti dan tapi satu hal ada upgrading pembangkang kan kalau dulu pembangkang hanya 3-4 orang saja kerusi tapi sudah ada 12 kursi 12 kursi dan baru-baru ini perubahan undang-undang kan di Singapura ini dihalalkan LGBT itu itu merito kan cek tahir itu malahan malahan maaf menteri Islam daripada PAP itu menyetujui dan bukan itu yang di Singapura tidak ada depan agama tapi ada muis pun menyetujui jadi ini siapa yang mengkritik kalau Ustaz mengkritik dia akan diberi warning atau di diambil lisen mengajarnya waduh masih baik di Singapura masih baik di Jailan dan Selatan jadi itu Pak Reza itu skenario politik Singapura sekarang yang terjadi kan itu saja yang saya dapat sampaikan mudah-mudahan manfaat informasi ini dan kita tahu bahwa negara Singapura ada psikologisasi membedakan antara politik dan agama itu yang bikin saya tidak setuju itu Pak Pak Nardiman tadi dia giling-giling kepala ini cari deposit belum dapat dapat lagi jadi anggota politik oke Pak Pak itu 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 terima kasih baik Encik Tahir sebagai speaker terus you are right now karena Pak Wasis nanti yang tiga lebih sikit dia ada meeting jadi ini beberapa pertanyaan sudah masuk jadi lebih baik teruskan saja nanti kita bacakan pertanyaan kedua-dua speaker sebelum dan nanti selepas Encik Tahir ada question lagi dekat email akan saya baca juga ya silahkan macam mana dekat Thailand pula kita tak dengar wow ini dia Perdana Menteri apa namanya baru dipilih tapi ini orang lama silahkan Thailand Parlimen after election and PM 2023 clear clear very clear sangat jelas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh so so jadi Alhamdulillah kita masing-masing cakap ataupun bincang tentang politik negara masing-masing Thailand pun sama juga sekarang ini telah buat pilihan raya ataupun general election pada 16 Jun 2 bulan lepas so tak dapat letak lagi tak dapat lantik lagi Perdana Menteri so inilah bincang sikit kenapa kenapa boleh tak dapat lagi kita Thailand Parlimen structure dulu dia semua ada 750 campur senek 250 dan 500 lagi pada House of Administrative ataupun kita panggil MP member of Parlimen yang 500 ni dia bagi kepada dua one word one man adalah 400 dan 100 lagi pada party list kita panggil party list yang party list tu selalunya yang akan di vote ataupun lantik dari Perdana Menteri kita tengok result yang terlalu lepas kita panggil senek members ataupun senek political group ni dilantik oleh Juntan General Prayuk Chan Ocha yang sekarang ni sebagai PM caretaker panggil PM caretaker dah lama lah berapa bulan dua bulan dan ahli senek ni term dia adalah enam tahun jadi MP member of Parlimen tu lima senek enam jadi senek yang di direct appointee iaitu 194 orang dan profesional grup daripada berbagai grup 50 orang dan head of military ni yang ni enam orang jadi kesemua ni boleh kata 90 lebih yang condong kepada General Prayuk Chan Ocha ataupun kita current katek ke Prime Minister Thailand sekarang lah jadi dia macam ni yang ni yang telah result yang warna orange adalah kita panggil yang nak bentuk kerajaan sekarang yang merah ni adalah parti pemenang yang kedua ok dia buat macam ni mungkin tak besar sangat ok yang orang tu dapat 150 semua majoriti parti yang buat bentuk kerajaan adalah 312 orang tapi 188 orang tidak termasuk senek senek 250 orang tu asing yang ni result telah buat generation tu so move forward ni boleh 151 orang sebagai teraju untuk membetulkan kerajaan ok and then tuatai ini kerajaan lama yang ditubuh oleh tak sin cina wat ingat tak tak sin cina wat sebagai perinan menteri excel di luar negara sekarang ni dia tak boleh balik negara ok dia percacat ini parti satunya parti islam yang diketua oleh wan memak namata percacat bahasa siam bahasa Melayu panggil ummah ni bahasa namanya ummah percacat tu makna dia ummah and then tai tai sang tai tai sang tai ok puatai ruang pelang ni tai liberal per parti lapan parti ni dia gabung nak panggil sebagai government lah sebagai ketua negara lah yang disokong ah agak disokong boleh senet senet itu tak masuk 250 orang ni tapi kalau kita tengok dari sini ok election setelah lepas tu kita first post ataupun kita panggil one man one vote 400 dan party list proportional presentation daripada party semua tu boleh satu orang so senet election pada 30 maj dulu tu nak masuk 6 tahun tu tak habis lagi dia akan 30 hari bulan maj tahun 2024 jadi tahun depan jadi sekarang dia masih pejab lagi ada setahun lebih lagi so dia ada kuasa lagi yang ni yang masalah yang ni apabila buat apa 14 Mei yang kita buat generation yang ni akan datang kemungkinan kalaulah 5 tahun 27 Jun 2027 ok apabila nak buat parlimen ataupun kita panggil nak bentuk kerajaan mesti kita nak latih house speaker jadi alhamdulillah ketua parti keraja-keraja atau parti umah yang diketuai oleh Wan Muhammad Nomata ni salah seorang daripada veteran yang kita kata tak ada bertanding ada orang buat kita panggil buat namor contohnya kita panggil apa show kan namor dia so tak ada orang bertanding dia 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 jadi dia panggil house parlimen ni tuan dia sekarang ni umur lebih kurang 67 lebih kurang ok apabila dapat dah house speaker ataupun kita panggil house speaker dan dia lah boleh buat panggil untuk buat meeting ataupun mesyuarat agung untuk memilih kita panggil Perdana Menteri pada 13 hari bulan Julai 2 minggu 3 minggu lepas result dapat macam ni macam ni sepatutnya dia kena boleh 375 kurang-kurangnya tapi pika lim cererak ni sebagai anak muda umur 42 lebih kurang dia dapat daripada member 85 yang sokong dia adalah 311 dan sinetor hanya 13 orang daripada 250 orang yang yang tak sokong 148 daripada daripada MP yang tak sokong daripada sinetor 34 orang yang senyap bahaya ini kita panggil dia dia tak senyap nak produk tak produk kita lost kita panggil lost kita panggil at least dia kena boleh 375 sekarang dia boleh hanya 327 jadi tak cukup nak menjadi panggil Perdana Menteri sebab dulu ini dia panggil penerbaga baru kalau dulu hanya member parlimen yang 500 orang pilih MP senetor dia tak ni dia tak panggil tak ganggu tak masuk campur apabila diubah oleh general perayut Chan Oca tu maka kena panggil senetor ada hak nak pilih Perdana Menteri tu jadi masalah sekarang sebab tu demokrasi tidak boleh ukur masalah dunia hanya sistem Islam yang boleh ukur masalah dunia sakup 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 tak boleh tak boleh pilih lagi yang jadi masalah sekarang panggil PITAN kena dapat 375 penyokong untuk jadi PM ataupun Perdana Menteri yang ke 30 Thailand sekarang sekarang ini yang kita panggil general sebagai kateker kepada PM pada Thailand ini sebab itu dia senyum mungkin 10 bulan lagi dan habis panggil senetor habis rumah mungkin itu kena dapat unang-unang sebab perlembagaan ini dibuat pada tahun 60 masa general Payut Chan Oca jadi Perdana Menteri itulah kita kata demokrasi ini tidak memboleh panggil dia ada self-interest ataupun kita panggil untuk bagi kepada kehendak diri sendiri itu tak dapat itu kena kuasa sebab itu yang yang kita tahu bahwasannya orang nak jadi detailan orang nak jadi kuasa detailan ini mesti lebih daripada panggil militeri bukan ada sebab militeri sebab berapa kali dah buat demokrasi dengan saya Ahmad dan demokrasi dengan saya Ahmad itu adalah di control oleh militeri saya pun tak tahu kemungkinan Allah s.a. panggil nak perayut caosha lagi sebab itu bergolak di sekarang di selatan saya ada banyak berlaku di antara yang pihak pun misahlah dia cuba nak buat panggil kerajaan itu biar duduk tak tenang ini banyak daripada saya lah insyaAllah kita akan samut lagi saya ada khas sikit minta maaf saya muntah hundur diri dulu kerana saya ada khas sikit minta maaf tegas ini saya nak baca question for you dan Pak Wasis boleh dengar boleh boleh insyaAllah boleh apa you punya apa namanya screen jadi ini Pak Wasis di Thailand ni kayak baru zaman kita lah menggunakan keputusan daerah sebagai apa namanya hak khusus di MPR oke ini saya baca untuk Pak Wasis dari Tami tadi menarik sekali soal kasus korupsi dan eh bukan ini dari Lena Lena desentralisasi di Indonesia di satu sisi menunjukkan hasil yang positif dimana daerah mulai membangun dengan potensi lokal mereka namun di sisi lain terlihat koordinasi antar daerah tidak mudah dilakukan karena masing-masing merasa mereka mempunyai legalitas karena pilkada sebenarnya apa yang harus dan sebenarnya apa yang harus diperbaiki ke depan supaya lebih produktif desentralisasi yang dibuat selama ini itu satu kedua dari Tere fenomena kepala daerah di Indonesia saat ini seperti sepertinya telah menjadi mitra pemilik modal dalam memenangkan election atau pilkada yang berbiaya tinggi bagaimana memutuskan mata rantai money politik di pilkada di Indonesia itu untuk Pak Wasi sekarang saya baca terus untuk Dr. Rasman Dr. Rasman dari TAMI tadi menarik sekali soal kasus korupsi dan offer yang melandak anggota parlimen Singapura sesuatu yang jarang terdengar di Indonesia juga apabila dilihat dari kedua kasus di atas apa sebenarnya yang menjadi penyebab perkara ini berlaku itu dari TAMI kemudian dari LIA di Singapura kami tahu ada Perdana Menteri dan Presiden jadi sebenarnya apa peran masing-masing mereka yang utamanya baik Presiden utama Presiden di Singapura karena beda dengan Presiden Indonesia tentu saja kemudian untuk Cik Tahe dari Dila bagaimana peran anak muda Thailand dalam kancah politik adakah mereka mau peduli pada politik atau mereka sebenarnya tak tertarik sama sekali pada politik itu pertanyaan pertama yang kedua dari TIA tadi Pak Tahe menyebut tokoh Islam Thailand Selatan Wan Muhammad Nur Mata yang pernah saya baca beliau dulu kan pernah jadi Wakil Perdana Menteri Thailand bagaimana bisa beliau kan seorang Muslim kok bisa jadi Wakil Perdana Menteri pada masa itu itu pertanyaannya oke Pak Asis mulai menjawabnya untuk masing-masing lima menit terima kasih ini pertanyaannya memang menjadi trending topik ya urusan korupsi dengan election nah ini perannya KPU jadi KPU itu kan sebuah lembaga bawaslu KPU ini sebuah lembaga yang di dalam pelaksanaannya memang harus bisa efektif dalam posisi seperti ini KPU itu Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum nah terus bawaslu badan pengawas pemilu nah begitu ya tapi di sisi lain ini juga harus mendorong masyarakat untuk benar-benar selektif di dalam memilih apa kepala apa calon kepala daerah ini bahasa idealnya bahasa normatif tapi sesungguhnya sistem paket politik kita itu ya terutama dalam pemilu memang itu berbiaya mahal jadi saya pernah dulu juga punya pengalaman ya jadi begini modal politik untuk menjadi kepala daerah kalau dikonversi ke dalam rupiah itu sangat besar ya terutama karena mereka itu harus membayar partai nah jadi seolah-olah jabatan itu investasi ya nah kalau kita sudah bicara investasi karena karena gak main-main ini untuk menjadi seorang gubernur kita tahu lah berapa miliar dia harus keluar ya untuk supaya namanya diusulkan kan begitu ya nah tentunya kalau dia hanya seorang katakanlah tokoh-tokoh biasa yang dia tidak punya modal apa segala macam begitu kan ini akan menjadi suatu hal yang akhirnya dia berkreasi saya pernah dulu ya ini baru calon anggota DPRD nih waktu di daerah adalah Sumatera Utara saya tidak menyebutkan ya itu dia benar-benar sampai akhirnya pinjam pinjam uang untuk supaya dia dicalonkan menjadi anggota DPRD nanti nanti dikembalikan setelah jadi anggota DPRD dalam komitmennya kan begitu nah tentunya kalau kita melihat berapa gaji seorang anggota DPRD ya nah itu kan tidak besar sebenarnya dengan biaya yang dia harus keluarkan di pemilu ya sebenarnya dia rugi gitu nah oleh karena itu baik di Malaysia tadi juga disebut di apa namanya di Singapura oh Singapura oke dia sebaiknya memang terpilih juga orang-orang yang sudah mapan jadi dia sebenarnya sudah istilahnya sekarang ini sudah selesai dengan urusan duniawinya gitu ya ini memang dalam posisi seperti ini ini tidak banyak ya kalau di Indonesia nah ini harus dipikirkan bagaimana kos politik dalam pengertian kalau dikonversi ke rupiah itu harus benar-benar ini rendah beberapa partai kita tahu ya kita sekarang punya 34 partai ya yang terdaftar ya itu beberapa partai memang sudah mulai kelihatannya mau memperlakukan dimana mereka hanya memilih orang-orang yang punya benar-benar kapasitas punya kemampuan tapi di sisi lain juga dia vote getter ya sementara seluruhnya dibiayai partai nah ini ada satu dua partai yang sudah mulai punya kesadaran itu dibanding yang lainnya kan orang harus membayar ya ke partai tapi kalau ini dia yang bayar ya karena ini kelihatannya memang sudah ada kesadaran terhadap itu nah jadi inilah menjadi salah satu biang keladinya ya karena biaya untuk mengikuti pemilu untuk para calon-calon itu memang besar dan harus dibiayai oleh dirinya sendiri itu salah satu kedua bagaimana memutus mata rantai dengan industri nah jadi begini di Indonesia itu atau di dunia dimanapun rasanya fenomena ya kebijakan ya apakah itu legal policy ya ataupun administration policy itu selalu bersumber dari parlemen karena dia yang punya aturan demikian juga dengan government ya nah sehingga apa parlemen ini belakangan memang kita lihat produk-produk parlemen dalam hal ini undang-undang ya terus juga berikut kurunannya ya ini ada yang bocol nih oke dimana suaranya oke 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 Pak 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 masih ada Pak masih hilang ya silahkan Pak 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 di lagi Pak lagi Pak jadi ya sekarang ini bukan hanya kalau dulu itu terjadi istilahnya perselingkuhan penguasa dan pengusaha karena pengusaha punya kepentingan dari produk-produk hukum produk-produk policy ya dari mereka-mereka yang dipilih kalau sekarang kalau sekarang sudah bukan selingkuh lagi resmi pengusaha itu pada di parlemen kan begitu kan jadi langsung dia sendiri yang bikin nah ini dengan kondisi seperti ini makanya terjadilah kalau kita lihat ya fenomena-fenomena yang ada itu memang pro-investor gitu ya kalau kita punya produk-produk apa segala macam ya apakah itu undang-undang ya ataupun pelaksanannya dalam hal ini di level-level di bawahnya itu memang pro-investasi ya katakanlah raya cipta kerja apa segala macam kalau menurut saya kita bicara tentang investasi apa segala macam itu memang itu dibutuhkan suatu negara kalau ingin maju nah coba persoalannya adalah penegakan hukum law enforcement pengawasan nah ini menjadi kunci sebenarnya ya untuk bagaimana ya ini tidak terjadi lagi ya pembajakan pembajakan kekuasaan sehingga yang berakibat munculnya ya apa namanya kolusi di antara pengusaha maupun penguasa atau bahkan si pengusaha yang sudah ada di dalam begitu kan dalam konteks dia melahirkan produk-produk yang sifatnya menguntungkan ya menguntungkan mereka ini kan istilahnya kan vested interest lah ya nah dalam posisi yang seperti inilah ada MK untuk melihat ada masyarakat juga kan bisa untuk memberikan pengawasan-pengawasan meskipun itu non-parlementer ya dengan ini segala macam tapi di sisi lain penegakan hukum itu mestinya inilah yang harusnya dirapihkan supaya mereka bisa mengontrol jalannya pelaksanaan undang-undang atau segala macam nah ini banyak sebenarnya variabelnya ya tapi saya pikir waktu dalam hal ini harus menjawab lain-lain tapi ini jadi menarik memang pertanyaannya ya tingkat korupsi kita itu ya itu memang yang kalau kita balikan lagi ke lokal government topik kita itu kepala daerah nomor satu paling banyak nah ini ini akibat dari memang kalau menurut saya pemberian kewenangan yang tidak disertai dengan law enforcement yang kuat tapi di sisi lain kita sudah mulai melihat adanya ya katakanlah semacam apa ya meskipun masih kebang pilih mungkin ya keberanian-keberanian untuk menangkap-menangkap para kepala daerah bahkan menteri-menteri sekarang juga apa segala macam ya yang dianggap melanggar hukum banyak sekali ya sebenarnya kalau topiknya seperti yang Prof Reza ini usulkan ya aduh bisa bisa panjang sebenarnya bisa series kita akan nonton terima kasih Pak Wasis jadi akhir dan Dr. Asman itu Pak Wasis kata tadi di Indonesia kalau nak jadi gubernur PMB itu memerlukan 100 juta kaibat lebih kurangnya baru dia boleh itu pun belum menang lagi tapi dia 100 juta Taiwan kalau Singapura 5 juta US Singapura dollar itu itu minimumnya bukan minimum jadi boleh lihat bagaimana Pak Wasis kata tadi very high politik money politik boleh berlaku kalau dia tak ada kapitalis nak sokong dia bagaimana dia nak berjaya menjadi MB apalagi menjadi presiden itu yang dia kata nanti selepas menang you kena balik wang saya ok Dr. Asman saya mau tambah sikit Pak Wasis ini you ada dua ada dua pertanyaan ditambah tiga lagi Pak Nadiman nanti baca nanti pada tahun 1997 saya saya termasuk orang yang mengikut demonstrasi menjatuhkan Pak Arthur dan saya pun waktu kuliah di UMM termasuk apa apa menjatuhkan Presiden Gusdor saya kebetulan saya waktu saya kan aktivis kan luar biasa pengalaman boleh ke orang tinggupo boleh ke orang tinggupo ikut demonstrasi dia lihat nanti mana yang pas selamat itu diketahui oleh itu saya diberi warning kalau saya mengikuti demonstrasi saya akan video saya berhenti di Malaysia pun ketat karena ada AISA di sana ada International Security Act di Indonesia itu dulu ada memang undang-undang seperti itu zaman Pak Harto baru punya perancangan saja sudah selesai kita belum juga bergerak ok saya cuba menjawab pertanyaan tadi yang diajukan walaupun saya akan jawab walaupun resiko kan tapi bagi saya itu itu tidak apa-apalah kan yang benar tetap benar kan yang salah tetap salah kan tentang masalah korupsi yang terjadi di Singapura baru-baru ini memang memeranjatkan masyarakat Singapura karena kita mengetahui bahawasanya Singapura termasuk negara yang paling kecil sekali korupsinya kan kalau di dunia itu sekitar jatuh nombor lima kan tapi terjadinya peristiwa ini kan sangat memeranjatkan kan dan yang yang dituduh baru dituduh belum bersalah sedang diinvestifikasi itu Menteri Trade itu kan yang dia apa bersama-sama salah satu daripada orang kaya Singapura kan seorang Cina kan saya lupa namanya dia punya jet sendiri punya apa kan dia waktu itu turun daripada pesawat jetnya langsung dibentangkan kapat merah oleh CPIB oleh KPK kan kan jadi apa itu sedang diinvestikasi lah kan dan tapi bagusnya penerbangan menteri kita ada kasus korupsi langsung menterinya dinonaktifkan bukan dilindungi kan supaya dia bisa independen bisa konsentrasi dalam investikasinya terus yang kedua masalah apa parlimen speaker atau MP Singapura itu sebenarnya kasus itu sudah sudah terjadi agak 2-3 tahun yang lalu kan kan tapi dia apa diberikan peluang disuruh dia berhenti apa semua kan tapi dia tetap apa ada perhubungan kan akhirnya di Singapura kita tahu bahawasanya sosial media itu sangat luas kan jadi apa apa yang terjadi pun bisa bisa diketahui kan dan akhirnya tersebar lah bahawasanya dia sendiri setelah diinvestigasi dia sendiri mengaku kan akhirnya dia mengaku dan tindakan penerian menteri walaupun parlimen speaker atau ketua DPR kalau di Indonesia dia tidak melindungi dia langsung apa menjuruh speaker parlimen itu sama MP itu mengundurkan diri dari partarnya kan begitu juga oposisi kan jadi di sini kita lihat apa satu apa satu ketegasan ketegasan bagi bagi apa bagi prime minister kita kan apabila mendapat apa kasus-kasus semacam ini kan dan ini apa yang kita mengertai sudah lama tidak mendengar cerita tentang seperti ini ini apa pada tahun ini menjadi tahun yang agak seram bagi politik Singapura kan enggak tahu nanti pemilu ke depan bagaimana apa posisi bisa menggunakan ini sebagai ini dan begitu juga pegawai pemerintah kan jadi itu jawapan saya yang kedua itu ada Pak Suhardiman nanya last itu kepada dia tanya tentang parti pembangkang di Singapura kalau di Indonesia partai pembangkang langsung ditangkap opposition jadi opposition bukan pembangkang lawan pemerintah maksudnya oposisi itu maksudnya oke benar-benar kalau di Singapura dia lihat pembangkang itu kalau kritiknya tentang polisi pemerintah kan itu ya biasalah pembangkang itu kan selalu mengkritik polisi tapi kalau dia mengkritik pribadi kan dia ditangkap iya sama-sama kalau dia mengkritik polisi-polisi pemerintah itu hak dia kan kalau di Thailand macam mana boleh jawab terus di Thailand dia ada undang-undang undang lindung lindung seseorang itu kita panggil undang-lindung seseorang itu kalau macam Singapura kalau peribadi itu tadi salah undang-undang kalau untuk kerajaan semua tak apa kalau raja tak boleh raja tak boleh raja ini tinggi daripada undang-undang dia tinggi sebab raja ini dia agak sebagai dewa dewa ramah 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 itu daripada langit jadi raja so kritik raja tak boleh kritik Tuhan macam kita kritik Tuhan tak boleh ok tadi banyak amin tersilat saya nak jawab tentang pemuda di Thailand Alhamdulillah pemuda di Thailand dia ada kesedaran sebab parti yang kita yang nak jadi panggil sebagai calon PM ataupun calon peranian misteri sekarang itu adalah word ataupun sokongan daripada pemuda banyak panggil word ataupun sokongan daripada pemuda itu sebagai bukti kata pemuda di Thailand ini dah buat panggil kita panggil concern ataupun jadi peminat dengan politik-politik di negara di Thailand sehususnya kalau dulu tidak sekarang apabila kerajaan bawa turun umur 18 boleh buat pemilihan ataupun boleh pangkah buat undian untuk memilih panggil member of parliament ataupun kita panggil wakil rakyat maka itulah pemuda tunjuk jadi kita limiterat ini adalah satu daripada kita panggil time club yang time club dia adalah pemuda yang generation yang kedua tentang wan ma'am 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 dia adalah satu satu yang kita panggil dipercayai oleh segenap orang di dalam Thailand bukan hanya di kalangan orang muslim dia adalah sebagai kita tengok politik dia adalah sangat lancar di segi keadilan dia pernah jadi panggil hospital ini tiga kali dan dia jadi wakil kepada Perdana Menteri ini masa itu masa panggil Taksin dah kena dah turun dia jadi Menteri dalam negeri kita panggil interior minister dia jadi transportation Menteri transportation dia jadi banyak lah Menteri-Menteri yang pegang tu dan semasa dia bergaduh Alhamdulillah jadi Allah tunjuk kata ada seorang Islam apabila dia meletakkan dengan adil dan jujur tidak ada kesi korruption sebagai orang lain itulah salah satu daripadanya Wanu makna mata tunjuk kepada orang Thailand menyebabkan kali ini orang Thailand sebagai panggil wakil rakyat pilih dia sebagai panggil speaker ataupun speaker dewan dewan rakyat di Thailand Alhamdulillah ok sekat tu sahaja jadi Pak ada satu jawapan yang tadi saya belum jawab tentang perbedaan antara Perdana Menteri dan Presiden kan jadi masalah apa itu Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk menjalankan pemerintahan kan iaitu membuat polisi apa-apa semua kan dan Presiden Perdana Menteri akan menyerahkan apa apa yang harus dibahaskan diluluskan apa kan Presiden khususnya masalah bajet kan masalah yang apa yang fundamental kan itu Presiden yang apa mengesahkan kan kalau Presiden tidak mengesahkan itu undang-undang itu ataupun bajet itu tidak akan terlaku itu kekuasaan baik closing terima kasih 1, 2, 3 minit karena kita sudah di ujung baik terima kasih pertama-tama sekali lagi ini apresiasi buat Prof. Reza konsisten bikin acara seperti ini ini episode 378 ya Pak biasa itu ya disini ada bisa kita lanjut ya pertemanan dengan Pak Rasman ya Pak Tahir ya jadi kalau menurut saya yang namanya apa namanya topik kita hari ini ini bisa dilanjut dalam bentuk juga penelitian-penelitian yang sifatnya untuk local government saya juga saya baru lepas juga kemarin ada conference international nah mereka juga support untuk riset-riset yang sifatnya kedaerahan sebenarnya mestinya tadi lebih fokus kita ke bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan di daerah karena memang saya pikir untuk Indonesia khususnya problem di daerah itu luar biasa masih banyak yang harus diselesaikan gitu ya mungkin kita bisa saling network nanti Pak ya semua yang disini terima kasih Pak Tahir mau jemput istri nanti saya kasih nomornya Pak Pak tak tahu kalau dia masih ada dia boleh closing kadang Pak Rasman closing lima satu dua minit bismillahirrahmanirrahim kalau saya ya satu pemerintahan itu harus jujur dan adil dan harus mempunyai integritas yang tinggi yaitu membantu masyarakat khusus masyarakat yang susah dan saya melihat bahwasannya peta politik Singapura nanti yang akan datangan itu akan ada perubahan ada perubahan berarti dalam prediksi saya oposisi bisa meningkatkan kursinya kan sebab selama ini masyarakat Singapura itu apa banyak memilih pantai politik penguasaan dengan terjadinya pesitif seperti ini mereka bisa berfikirlah dan generasi baru hari ini pun di media sosial mereka bisa memeriksa bisa melihat bisa apa semua kan dan insyaAllah satu masa Singapura akan dapat jadi dapat mengubah mengubah tapi dengan secara konstitusional dengan konstitusional itu saja baik kita dengar sedikit komentar Dr. Naldiman Dr. Rasman beliau ini orang minat juga nenek mama juga jadi kita Pak Dr. Naldiman apa komen bapak atas diskusi terima kasih Pak Profesor dan juga Pak yang lain Pak Dr. Wasis Pak Rasman Pak Tayur tadi memang acara ini sudah berlanjut saya mungkin sudah sekitar tiga atau lima kali baru itu dalam dua tahun terakhir memang seperti disampaikan Pak Dr. Wasis tadi memang ini bagus bagus dilanjutkan juga sebagai kritik bagaimana keadaan negara kita yang terutama yang serumpun ini Indonesia Malaysia Singapura dan Thailand mungkin di samping itu kita juga sama-sama saling berbagi bagaimana pengalaman di Singapura bagaimana di Indonesia sebagai menambah wawasan ilmu kita di dalam memajukan masyarakat kita pemerintah dan negara kita yang di Asia Asia Tenggara serumpun ini memang bagus acara yang diadakan oleh Pak Profesor Tegung Saudara Reza ini terima kasih baik kita supaya terhibur sedikit kita dengar Leku Singapura sebagai penutup karena saya izin left ya sudah mau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih